Kepolisian Republik Indonesia memang berencana untuk merubah warna plat nomor polisi untuk kendaraan pribadi dari dasar hitam menjadi putih. Hal ini bertujuan untuk efektivitas Sudari Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Namun perubahan tersebut belum diterapkan di daerah, masih menunggu aturan dan instruksi dari pusat. Kanit Turjawali Satlantas Polres Ponrogo, Ibda Aris Wibawa menjelaskan, pihaknya masih menunggu aturan turunan dari Mabes Polri, sehingga untuk penerapan aturan tersebut belum dilaksanakan di Ponrogo. Karena belum adanya penerapan aturan tersebut, maka bagi masyarakat untuk tidak melakukan penggantian plat nomor polisi sendiri. Jika ditemukan ada masyarakat yang sudah menggunakan, maka akan diberikan teguran. Jadi untuk penggunaan plat putih sendiri, sebagai dasar dari kami yaitu perkap nomor 7 tahun 2001 tentang registrasi kendaraan bermotor, salah satunya mengenai TNKB. Untuk TNKB memang nanti rencana ke depan untuk mobil penumpang plat umum, eh Pak Tri Badi, nanti untuk dasar putih tulisan hitam. Namun sampai sekarang, sampai saat ini, untuk aturan turunan dari perkap tersebut belum ada. Jadi untuk pelaksanaannya, nanti masih menunggu dari korlantas sendiri, sebagai dalam hal ini bidang rekiden. Kemudian, untuk warga masyarakat yang sudah menggunakan, membuat sendiri, dengan membeli di tempat-tempat plat nomor modifikasi, kami harapkan jangan sampai untuk membuat sendiri dulu. Sebelumnya, Polri memberikan kebijakan aturan baru tersebut yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang kendaraan bermotor dan sudah diterbitkan pada 5 Mei Tahun 2021. Ega, Patria, JTV, Ponroko